Intro Kasus kepemilikan senjata api oleh tersangka Erickson Bakara yang ditangkap tim research porn race dairi Sumatra Utara pada selasa 11 September 2018 lalu di Dusun Jumaramba, Desa Pegagan Julu 6, Kecamatan Sumbul, Kebupaten dari Sumatra Utara masih terus dilakukan pengembangan pria bertato di lengan ini ternyata sudah lama masuk dalam daftar pencarian orang pol race dairi Kapol race dairi AKBP Erwin Wijaya Siahan melalui kaset race krim AKP Dolin Nelson Nenggolan mengatakan pria berusia 35 tahun ini merupakan tersangka pencurian dengan kekerasan yang korbannya merupakan pihak Bank BRI pada tahun 2012 lalu di Kabupaten Dairi Dari penangkapan tersangka ini petugas berhasil menyita barang bukti berupa satu pucuk senjata api jenis revolver warna silver dengan gagang warna hitam buatan Jepang dan satu buah magazine warna silver merek HS9MM16 berisi 3 butir peluru tajam serta 2 butir peluru tajam terbungkus kantongan plastik warna putih yang disimpan di dalam pari dekat semak-semak tidak jauh dari tempat tinggal tersangka Rencananya, pol race dairi akan menggelar pemaparan terkait kasus ini kepada wartawan pada Senin 17 September 2018 esok Saat penangkapan, petugas terpaksa melumpuhkan kaki sebelah kanan warga kota Medan ini dengan timah panas karena sempat berusaha melarikan diri dari petugas tersangka juga sempat mengancam warga yang merupakan keluarganya dengan senjata api miliknya Dari Kabupaten Dairi, Sumatra Utara, Angel Banjernahor di tvnews.com melaporkan Dari Kabupaten Dairi, Sumatra Utara, Angel Banjernahor di tvnews.com melaporkan